Penerapan protokol kesehatan secara ketat menjadi satu di antara cara yang diandalkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang untuk melawan penyebaran dan penularan virus corona yang berasal dari negeri Tiongkok tersebut. Melalui tim gabungan Satgas Penanggulangan dan Penanganan COVID-19, berbagai upaya pendisiplina masyarakat, instansi pemerintahan dan swasta, serta tempat usaha milik warga gencar dilakukan di bumi senantang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Sintang Bernard Saragi kembali mengingatkan agar masyarakat tidak lengah dan kendor menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Yakni senantiasa wajib mematuhi protokol kesehatan yang meliputi menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Masyarakat Sintang, Kabupaten Sintang, dimanapun berada dan yang masuk ke Kabupaten Sintang, soyogianya lah tetap menggunakan masker secara baik, secara benar. Karena ingin kami sampaikan bahwa virus itu masuk dari tiga titik. Pertama melalui malam mata, hidung, dan mulut. Itu karena percikan droplet pada saat berbicara, pada saat bergaul. Nah, kita mungkin megah meja, meja yang bekas droplet dari orang yang ini dari tangan kita, tangan kita ke buka. Nah semuanya, makanya perhatilah protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker yang benar. Selain itu, mobilitas orang yang keluar masuk daerah Sintang juga menjadi sorotan Bernard Saragi. Seraya berhadap agar masyarakat Sintang tidak mengunjungi daerah-daerah yang rawan penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat, serta wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Sintang, Henry Yono memberi tekan.